Kitab Yesaya, Pasal 62 Yerusalem Baru, Kota Penuh Kebaikan Aku mengasihi Sion, jadi aku terus berbicara atas namanya. Aku mengasihi Yerusalem, jadi aku tidak berhenti berbicara. Aku akan berbicara sampai kebaikan bersinar seperti terang yang cemerlang, sampai keselamatan menyala seperti suluh. Kemudian semua bangsa melihat kebaikanmu, semua raja melihat pujianmu, kemudian engkau mempunyai nama baru yang diberikan Tuhan kepadamu. Engkau akan menjadi seperti mahkota yang indah yang dipegang oleh Tuhan, seperti mahkota raja di tangan Allahmu. Engkau tidak pernah lagi disebut orang yang ditinggalkan Allah. Negerimu tidak pernah lagi disebut negeri yang dibinasakan Allah. Engkau akan disebut orang yang dikasihi Allah. Negerimu disebut tunangan Allah. Karena Tuhan mengasihimu, dan negerimu menjadi miliknya. Apabila orang muda mengasihi seorang perempuan, ia mengawininya. Demikianlah negerimu akan menjadi milik anak-anakmu. Orang sangat senang dengan istrinya yang baru. Demikianlah Allahmu akan bahagia bersama engkau. Yerusalem, aku menempatkan penjaga di atas tembokmu. Mereka tidak akan diam. Mereka berdoa siang dan malam. Penjaga, berdoalah kepada Tuhan. Ingatkan dia akan janjinya. Jangan berhenti berdoa. Jangan biarkan dia istirahat, hingga ia membangun Yerusalem kembali, dan membuatnya suatu tempat, supaya setiap orang di bumi akan memuji. Tuhan telah membuat perjanjian, serta menjaminnya dengan kuasanya sendiri. Dan dia memakai kuasa itu, memegang janjinya. Katanya, Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah lagi memberikan makananmu kepada musuhmu. Aku berjanji bahwa mereka tidak akan pernah lagi mengambil anggur yang kau kerjakan. Siapa yang mengumpulkan makanan akan memakannya dan memuji Tuhan. Siapa yang mengumpulkan anggur akan minum anggur di halaman rumahku. Datanglah melalui pintu gerbang. Bersihkanlah jalan bagi umat. Persiapkanlah jalan. Pindahkan semua batu di jalan. Angkatlah bendera sebagai tanda bagi bangsa-bangsa. Dengarkan, Tuhan akan berbicara kepada semua negeri yang jauh. Katakan kepada orang Sion, Lihatlah, Juru Selamatmu akan datang. Ia membawa upah kepadamu. Ia membawa upah bersamanya. Umatnya akan disebut umat yang kudus. Umat yang diselamatkan Tuhan. Dan engkau, Yerusalem, Akan disebut kota yang dikehendaki Allah. Kota bersama Allah.